Dan sesampainya di rumah Jeffrey pun bertemu dengan Mama Esti Dan disini Mama Esti mengatakan bahwa Novia sedang tidur Ya tentunya Jeffrey sangat khawatir ya dengan keadaan Novia Kemudian Mama Esti pun mengatakan kepada Jeffrey bahwa Novia mengalami flu Dan Mama Esti pun mengatakan kepada Jeffrey bahwa Novia adalah anak yang tidak pernah mengeluh Dan disini terlihat ya dengan bangga Mama Esti menceritakan bahwa Novia memang tidak pernah mengeluh Ya walaupun Novia sesakit apapun dia tidak pernah mengeluh tentang dirinya Dan Novia selalu menyembunyikan rasa sakitnya dari Mama Esti Ya tentu saja semuanya dilakukan Novia demi ibunya Kalau Mama khawatir Tentunya Novia tidak mau ya kalau Mamanya sampai khawatir dengan keadaannya Dan disini terlihat ya Jeffrey yang bergegas mandi setelah pulang dari kantor polisi Ya tentu saja dengan mandi mungkin akan lebih menyegarkan pikirannya dan juga perasaannya Dan disini kita bisa merasakan ya kelelahan Jeffrey hari ini Kemudian dia pun menyalakan air dan membasahi badannya Dan disini terlihat ya sepertinya memang Jeffrey sedang banyak pikiran Bahkan ketika mandi pun disini sepertinya Jeffrey masih terus saja berpikir Dan tentunya disini pikiran Jeffrey berkecamuk ya antara Novia dan juga papanya Dan tentu saja Jeffrey berharap dengan taburan air yang begitu segar pikirannya akan sedikit tenang Dan tentunya adegan yang satu ini memang membuat kita tarik nafas Tetapi kalian jangan terpesona ya dengan pemandangan yang satu ini Karena keadaan ini menggambarkan Jeffrey yang sedang kalut dan juga sangat lelah Ya walaupun memang seksi sih Tetapi bukan itu ya yang mau mimin bahas Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Minggu 13 Agustus 2023 hari ini Dan sebaiknya kalian jangan mengulang nonton video ini dan sebaiknya mata kalian merem Ya gak sih? Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya